DETIK-DETIK GUS IKDAM MURKA DETIK-DETIK GUS IKDAM MURKA Terungkap sosok dalangnya Agus Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam mengalami kemarahan besar pada Senin malam tanggal 30 bulan 10 2023 seperti yang dapat dilihat dalam unggahan akun TikTok Dalam postingan tersebut bahwasanya kronologi yang menembak Gus Iqdam ini dimulai saat seorang pembawa acara menyampaikan kepada para jamaah yang hadir Namun sebelum lanjut pastikan jari anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis Gus Iqdam tidak bisa menghadiri acara tersebut disebabkan tengah menjalani perawatan di rumah sakit pembawa acara tersebut juga meminta doa dari jamaah untuk kesembuhan Gus Iqdam Menurut Gus Iqdam, ia merasa begitu kecewa terhadap individu yang mencantumkan namanya dalam acara tersebut karena hanya dengan tujuan menarik banyak jamaah kuna bisa hadir dalam acara tersebut Sangat saya larang keras dan saya sangat kecewa banyak oknum-oknum sekarang untuk meramaikan acaranya tiba-tiba bikin pamflet Gus Iqdam hadir kayak kemarin di lamongan itu lho Kulo ngesakni jamaah kulo Kulo ngesakni sing undang sing undang ki kadang mek kaya kayanan kata Gus Iqdam Melalui penjelasannya Gus Iqdam menegaskan jika kejadian serupa telah terjadi sebelumnya di lamongan dimana ia benar-benar tidak dihadiri oleh para jamaah dan jebor pengelola jadwalnya juga tak pernah mencantumkan acara di daerah tersebut dalam jadwalnya Kisah di lamongan itu telah mencakup informasi jika Gus Iqdam akan menghadiri acara tersebut yang menginspirasi seorang jamaah yang begitu mencintainya untuk membuat roti dengan gambar wajah Gus Iqdam sambil menunggu kehadiran Gus Iqdam akan tetapi rupanya Gus Iqdam tidak hadir karena memang tak ada jadwal yang menyatakan demikian kasus yang menjatut nama Gus Iqdam ini tidak hanya terjadi di lamongan saja namun juga menyebar sampai ke Sumatera dimana nama Gus Iqdam juga digunakan guna menggait peserta acara pengajian Gus Iqdam pun dengan tegas memperingatkan supaya majelis pengajian tidak menipu masyarakat dengan menggunakan namanya hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati